Dua anggota Dewan ini terlibat adu pendapat saat rapat berlangsung di dalam gedung DPRD Kabupaten Bone. Adu Jotos pun hampir terjadi antara dua anggota Dewan yang berasal dari Partai Bulan Bintang dan Partai Nasdan. Salah satu anggota merasa tersinggung saat memberikan pendapat tetapi selalu disanggah saat rapat. Suasana rapat pun kian memanas. Setelah sempat meredah ketegangan kembali terjadi, kedua anggota Dewan kembali berdiri dari tempat duduk dan hampir terjadi saling serang. Keduanya segera dilerai oleh sejumlah anggota Dewan lain sehingga dapat dipisahkan. Akibat aksi ini, rapat terpaksa ditunda hingga tiga kali. Saya kira itu tidak boleh saya mengatakan biasa tetapi di dalam dinamika rapat memang terkadang muncul perasaan-perasaan emosi atau masing-masing orang. Saya kira itu yang kadang yang tidak bisa kita hindari. Saya kira mempertahankan pendapat masing-masing. Ya, mungkin ada perbedaan pendapat dan itu yang membuat emosi dan sehingga jaris yang dipercayakan. Kalau tidak salah tiga kali diskors ini tadi itu.